assalamualaikum salam sehat bro saya akan ada yang bertanya cara ini saya contohkan saja dahulu misalkan ini kontrol atau modul terserah maksudnya elektronik pasti ada input dan output positif negatif positif negatif ini sudah saya sering lakukan maksudnya sudah saya sering bahas Hai tapi masih ada yang bertanya Oke biasanya hampir semua modul atau rangkaian ada yang disebut dengan ersan sebagai pengukur arus pemasangannya antara negatif input dan negatif output seperti ini ini contoh saja bro jadi ada yang bertanya bagaimana cara membuat atau mengukur rangkaian maksimum 200 Ohm jadi mungkin video ini akan saya tunjukkan saja judulnya spesifikasi ersan Hai paham ya Bro ini contoh ersan ke definisinya ersan itu merupakan komponen untuk merubah besarnya arus yang mengalir padanya dirubah menjadi tegangan paham ya Bro Oke ersan yang ada di pasaran yang saya tahu sampai detik kini mulai dari 10 ampere dan 1500 ampere itu spesifikasinya hanya satu yaitu 75 milifold ya kita lihat dahulu data penjualnya Oke ini saya ambil dari salah satu toko aliexpress di aliexpress kalian lihat tipe ekonomi 10 ampere sampai 100 ampere 75 milifold 200 ampere sampai 1500 ampere sama 75 milifold ini menunjukkan berapapun besar ersan maksimum tegangan maksimum sebesar 75 milifold Oke harganya dari 10 ampere sampai 40 ampere sama beda setelah 50 ampere dan bila 200 ampere sekitar 100.000 warganya kita coba yang 1500 hampir setengah juta hai 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 Oke bila kalian memahami cara kerja ersan dalam suatu rangkaian kalian tidak perlu ersan yang kalian perlukan untuk merubah besar arus mengalir menjadi tegangan Oke kita lanjutkan Oke setelah kalian tahu spesifikasi berbagai macam ersan tujuannya kenapa agar pada saat art misalkan misal saya buat misal saja misal ersan yang digunakan 10 ampere Hai artinya pada saat ini harus mengalir maksimum jadi harus mengalir dari positif ke negatif Hai jadi bila I maksimum maka output drop maksimum sebesar 75 milifold paham ya Bro jadi bila I maksimum maka V out akan drop maksimum 75 milifold ini fungsi dari ersan Hai jadi bisa kalian hitung balik agar kalian memahami apa itu ersan saya ambil kokulator dahulu misal ersan 10 ampere solid ini sudah 10 ampere Hai jadi R nya yang disebut resistansi sunnya tinggal kita balik saja spesifikasinya 75 volt artinya pakai rumus Ohm standartnya V dibagi tegangan dibagi arus jadi tegangannya 75 milifold dibagi 10 ampere karena ini milifold jadi 10.000 miliampere ini didapat saya hitung dahulu ke ersan nya didapat 7,5 miliom jadi sangat kecil sekali bila kalian ingin menghitung ersan nya ke sesuai pertanyaan permintaan untuk ersan yang 200 Ohm misal yang ersan 200 ampere jadi ersan nya nilainya nilai resistansinya sama 75 mili volt dibagi 200 ampere ini ini didapat sekitar 75 di bagi 375 mikro sorry terlihat bos 10 pangkat minus 6 Ohm ini sama juga 0,375 mili Ohm paham ya Bro jadi resistansinya untuk ersan jadi besar resistansi pada ersan akan lebih kecil bila kita dapat mengukur arusnya lebih besar karena spesifikasi ersan standarnya berdasarkan tegangannya jadi bila kalian ingin tahu besar arus yang mengalir pada rangkaian tanpa ersan juga bisa kalian ukur saja antara teg negatif input dengan negatif output jadi tegangannya merupakan besarnya arus yang mengalir ini tentunya bila kalian tanpa menggunakan ersan bisa kalian coba-coba dengan menggunakan meter milifold oke seperti ini jadi kalian setting di 200 milifold seperti ini 200 milifold jadi kita buat jadi yang kita ukur tegangan pada meter ini saya gambar disini saja jadi ini meter-meter tegangan ini negatifnya dan ini positifnya jadi kita bisa membuat sendiri pada saat besar arus mengalir disini 1 ampere maka disini akan tertulis 1 milifold ini bila kalian tidak menggunakan ersan sebetulnya ini sudah saya praktekkan bisa kalian lihat video saya adres ada pada deskripsi atau nanti akan saya praktekkan kembali oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati